Keluar cairan sama keluar cairan, tapi lubang kenceng, eh atas apa bawahnya? ITIL apa itu? Silahkan Hai guys, hai pascal, kembali lagi bersama aku di channel In Love ID Besar ya? Padat juga kan? Mau tau rahasianya? Rahasia payudara besar dan padatku yaitu SLB Premium Buzzup Consentrate Serum Teksturnya ringan Gak lengket Dan mudah meresap Untuk payudaraku, aku percayakan ke SLB Premium Buzzup Consentrate Serum Sekarang-sekarang ini emang lagi musim hujan ya guys, di daerahku Kalo hujan-hujan enaknya ngapain sih? Kalo buat sebagian besar cewek sih katanya kalo hujan-hujan enaknya Makan yang anget-anget, kuah-kuah sambil nonton film Drakor ataupun film-film Ya luar gitu lah guys Nah kalo cowok-cowok kayaknya yaudahlah, udah jelas gak usah ditanya Kalo hujan-hujan ya enaknya main celup-celupan Ya gak, bukan nyelupin oreo ke susu ange Tapi nyelupin sosisnya tuh, tongkolnya ke apem ceweknya lah Tapi nih guys, kalian suka mikirin gak sih? Pas cowok-pascowoku yang cowok nih ya Suka mikirin gak? Kalo misalnya enak-enakan, itu ceweknya udah klimaks belum Udah, apa ya, udah nyampe puncak kenikmatan belum Jangan-jangan, aku sih curiga kalian tuh gak suka mikirin hal itu Kayaknya yaudah gitu, yang penting akunya cerot Yang penting akunya udah keluar Udah ngasih benih-benih yang putih-putih itu loh Ya, kalian pada gak mikirin ya Atau jangan-jangan kalian emang mikirin juga Tapi ceweknya aja Yang belum paham Belum ngerasain klimaks tuh kayak gimana Belum pernah gitu ngerasain yang namanya klimaks Bahkan belum paham Ternyata ada, ada klimaks yang bisa dirasain cewek gitu Hmm, bahaya sih Nah, kira-kira kalo misalkan klimaks di cewek tuh gimana ya rasanya Kalian pasti penasaran kan Karena gak bisa gitu nanya langsung ke pasangan Atau pasangannya emang belum pernah ngerasain Nah, kalo penasaran Yuk ah, simak video aku sampe habis Tapi sebelum itu, seperti biasanya aku gak bosen-bosen Ingetin kalian bahwa subscribe channel aku Dan jangan lupa ya, klik tombol lonceng notifikasi Biar kalian tuh gak ketinggalan Setiap kali aku update video Oke, gampang kok Wow, rasanya gimana ya Aku asian sih sama cewek-cewek yang belum pernah ngerasain kenikmatan yang satu ini Dan emang gak gampang guys Cewek buat ngerasain yang namanya klimaks Makanya banyak banget Cewek tuh yang belum pernah ngerasain yang namanya klimaks Klimaks tuh apa sih? Ya sama aja kalo kalian lagi Aduh gabrut tuh sama pasangan Ataupun lagi main sendirian pake tangan Terus ada yang keluar cerot Nah, sama Cewek juga ngerasain hal itu Keluar cairan? Sama keluar cairan Tapi gak sebanyak cowok Dan gak muncrat kayak cowok ya guys Enggak Enggak muncrat kayak cowok Kayak gimana dong? Ya pokoknya gak muncrat tapi keluar cairan Dan beda ya Bukan kayak cairan buat pelumas ngebasahin Ngelicinin ketika lagi enak-enakan Bukan beda lagi Dan klimaks itu guys Ada beberapa macam Kok bisa punya beberapa macam Tapi cewek banyak yang belum ngerasain Hari gini gak pede sama ukuran Mr. P Karena ukurannya yang kecil Dulas ini juga gak tahan lama Cepet banget keluarnya Ditambah loyo juga Gak puas sama sekali dong Tapi gak perlu khawatir Karena aku tahu solusinya Kopi SLB Kopi sehat lahir batin Ini bisa diminum untuk pria dan juga wanita Bikin ukuran Mr. P tambah besar Panjang Durasinya juga jadi tahan lama Punya aku juga jadi harum Dan gak takut sama yang namanya keputihan Kopi SLB Kopi sehat lahir batin Solusi untuk menyenangkan pasangan Yang pertama Ada yang namanya Klimaks klitoris Tau kan Klitoris yang mana Gak mungkin deh Kalau kalian yang udah pada enak-enaan Kalian gak tahu Sama yang namanya klitoris Aku sih banyak Dapet komentar Ataupun DM Dari Paschol tuh Ya klitoris tuh Nama lainnya katanya sih ITIL Apa itu? Baca sendiri Aku Ngeja aja ya ITIL Apa itu? Silahkan Nah Iya Jadi letaknya klitoris itu ada Di Bagian atas Lubang kencing Eh Atas apa? Baunya Pokoknya Klitoris itu Ya Belah aja tuh Bibirnya vagina Si cewek Dibuka Nah terus cari tuh Ada Segede apa ya Biji beras Atau biji kacang gitu Kacang Nah pokoknya gitulah Ada Bentuknya tuh kayak Biji-bijian gitu Nah disitu guys Letak klitoris Itu yang namanya Klitoris Kalau klitoris Udah disentuh Uh Rasanya mantap guys Soalnya disitu tuh Bener-bener Apa ya Perkumpulan Syaraf gitu loh Jadi titik rangsangnya tuh Bener-bener dahsyat Dahsyat banget Udah deh Kalau misalkan dimainin disitu Udah Bener-bener geli Geli-geliii Banget ujungnya basah Nah itu Klimasnya cewek itu Bisa didapatkan Dengan cara Dimainin Klitorisnya Bisa loh Klimas Dengan memainkan Klitoris Sendirian gitu Mandiri cuy Nggak butuh Tangan orang lain Dan bisa juga Ya dimainin Sama lidahnya si cowok Atau tangannya si cowok Kayak gitu Asalkan Jangan dimaininnya Pake Sosisnya cowok ya Itu nanti malah Pedas Panas Tau nggak Soalnya klitoris itu sekecil itu Jadi kalau misalkan Digesek-gesekinnya pake Sosis si cowok Ya udahlah Itu Bakalan pedas Jadi kalau mainin klitoris itu Santai aja Jangan terlalu Kencang-kencang Pelan-pelan aja Soalnya kalau terlalu kencang Bukan malah Geli-geli enak Tapi nantinya jadi Geli-geli pedas 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 gimana sih Kalau misalkan Punya kita Itu kena cabai gitu lah Rasanya kayak gitu Geli-geli pedas Panas gitu Nah tingkat Keberhasilan Klimaks Di klitoris itu Tinggi ya guys Beneran deh Ngepercaya Cobain deh sama istrinya Jangan sama pacar ya Sama istri Yang selanjutnya Itu ada Klimaks vagina Klimaks vagina itu Bisa didapetin ya Kalau lagi Enak-enakan Atau dimasukin jari Keluar masuk ya Ke vaginanya Tapi tingkat Keberhasilan Klimaks di vagina itu Lebih rendah guys Daripada klimaks Klitoris Jadi lebih gampang Bikin si cewek Klimaks itu Kalau dimainin Klitorisnya Daripada Gituan Makanya nih Banyak banget cewek itu Yang gak nyadar Ataupun belum ngerasain Ataupun emang udah ngerasain Tapi gak nyadar Itu tuh yang namanya klimaks Pas lagi enak-enakan Kayak gitu guys Kasian sih aku Sama cewek-cewek Yang pas lagi enak-enakan Tapi ternyata Gak ngerasain klimaks Terus yang selanjutnya Itu ada Klimaks G-spot Jadi gak perlu tuh Dimainin Klitorisnya Ataupun Vaginanya Ditusuk-tusuk Ke jari Ataupun Sosis kamu Dimainin yang Atasnya Ataupun Diremes-remes Ataupun di Pokoknya di titik-titik Tertentu Bagian tubuh aja Itu dia bisa klimaks Nah itu Jarang banget tuh Cewek yang bisa Ngerasain klimaks Kayak gitu Tapi nih guys Di suatu waktu Cewek itu bisa Ngerasain klimaks Lebih sering Daripada kamu Dalam waktu yang Lebih cepat Kayak gitu Wow Nah guys Itu dia Cerita aku Tentang klimaks Nah kalian Jangan egois ya Kalo lagi Anak-anak Pikirin juga Ceweknya Oke Oke guys Segitu aja Video kali ini Dan tunggu aku Di video berikutnya Yang pastinya Akan sangat menarik Dan juga Bermanfaat tentunya Oke guys Sampai jumpa Daaah